Pertempat di Bendopo Rumah Dinas Bupati selasa 30 April 2019 digelar Rapat Koordinasi Rakor Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ekuinda menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1440 Hijriah. Rakor yang diikuti oleh seluruh OPD dan TNI Polri ini dibuka Wakil Bupati Kemen Haji Arief Sugianto. Dalam sambutannya Wakil Bupati mengatakan tentang beberapa isu yang perlu diantisipasi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Di antaranya peningkatan permintaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan kebutuhan BBM dan gas, peningkatan kerawanan arus lalu lintas, serta peningkatan potensi gangguan ketenteraman dan keterdiban masyarakat. Untuk mendalikan kondusivitas terkait isu-isu tersebut, Wakil Bupati mengatakan bahwa diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan beberapa langkah yang perlu dilakukan. Di antaranya menjamin ketersediaan stok barang kebutuhan pokok masyarakat melalui monitoring ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, menjamin ketersediaan pasokan LPG dan BBM, serta meningkatkan pelayanan arus mudik dan balik. Dalam rakor Ekuindah tersebut, Pemkap Kebumen melalui kabak perekonomian Sri Mulyani dalam paparannya memastikan bahwa ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2019 masih aman. Meskipun demikian, distributor, agen, dan pedagang besar dihimbau untuk menaikkan stok barang 20 hingga 40 persen. Selain itu, dalam rakor ini juga dipaparkan mengenai kesiapan Polres Kebumen terkait pelayanan dan ketertiban jelang bulan Ramadan dan Lebaran 2019, Operasi Ketupat Candi 2019. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.